Masih dalam seputar Mas Barling cakep kali ini, program By the Service Bus Trans Banyumas mulai berbayar sejak tanggal 31 Oktober 2022 kemarin, tetapi untuk belajar dari TK, SD, SMP, SMA, lansia 60 tahun ke atas, dan disabilitas digratiskan. Program By the Service Bus Trans Banyumas mulai berbayar sejak tanggal 31 Oktober 2022, tarif sekali naik Rp3.900 per orang. Untuk belajar dari TK, SD, SMP, SMA, lansia 60 tahun ke atas, dan disabilitas digratiskan, sementara mahasiswa dan umum tetap dikenakan tarif. Meskipun sudah dikenakan tarif, namun mulai tanggal 31 Oktober hingga tanggal 15 November, pembayaran belum bisa menggunakan e-money atau kartu cashless karena belum tersedia alat TOB di kendaraan. TOB akan dipasang sekitar tanggal 15 November. Selama tanggal 31 Oktober hingga 15 November, pembayaran dapat dilakukan dengan dompet digital seperti GoPay, OVO, dana, dan internet banking. Cara pembayarannya dengan disorotkan kamera ke barcode yang sudah ada di kendaraan, kemudian akan keluar nilai rupiahnya, setelah itu tekan OK dan masukkan PIN, lalu pembayaran akan berhasil. Namun selain itu, operator juga menyiapkan pembayaran tunai, tetapi hanya berlaku 5 hari saja sampai dengan hari Minggu. Setelah itu, diharapkan masyarakat sudah terbiasa dengan pembayaran secara cashless ataupun dengan dompet digital. Bagi penumpang yang transit dari satu bus ke bus lain, Transbanyumas memberlakukan satu kali bayar. Syaratnya penumpang menunjukkan bukti transaksi. Karena kami diminta oleh SMA Negeri 2 untuk melakukan sosialisasi kepada sekitar 500 siswa, jadi tadi pagi sampai dengan sekitar jam 12, kita melakukan sosialisasi bersama dengan Wakil Bupati, Bapak Sadewo, bahwa karena program SMA 2 itu ada program menjaga lingkungan hidup dan hidup berkelanjutan secara sehat, maka transportasi umum adalah termasuk dari cara-cara hidup secara sehat. Karena dengan naik angkutan umum otomatis akan mengurangi polusi udara di Kabupaten Banyumas dan termasuk juga hemat BPM. Jadi dari pihak SMA kemarin sudah meminta kita untuk sosialisasi bahwa angkutan umum ini memang jadi tren di kota-kota besar selain Jakarta. Jadi kita akan ciptakan Kabupaten Banyumas ini terutama Purwokerto sebagai kota yang smart city ya, jadi sehat kemudian melindungi masyarakat dan kedepannya menjadi kota yang connecting ya, maksudnya connectable jadi bisa pergi kemana saja gampang dan nyaman. Wakil Bupati Banyumas menghimbau kepada pelajar yang belum mempunyai isin untuk tertib berlalu lintas, menggunakan by the service mumpung masih gratis, dan berharap hal ini bisa merubah mindset masyarakat Banyumas yang biasanya menggunakan kendaraan pribadi untuk beralih ke moda transportasi umum untuk mengurangi polusi udara. Ini kan permentyunya sudah keluar by the service ya, untuk Banyumas dan seluruh Indonesia. Itu sudah mulai berbayar, tapi dari permentyunya dari pusat itu yang masih ada yang digratiskan. Yang digratiskan itu pelajar, ya, kakosis, kemudian lansia di atas 60 tahun, 60 tahun ke atas, kemudian difabel. Tapi hari ini Pak Bupati lagi merapatkan mudah-mudahan ada anggaranya. Sampai Desember itu semuanya masih digratiskan dengan APBD. Ini putusannya hari ini, mudah-mudahan selesai. Dari Pak Bupati yang sedang mendapatkan ini, mau ikut seperti di Solo. Mas Gibran itu juga membebaskan dibiaya oleh APBD. Tapi memang APBD-nya Solo dengan Banyumas kan memang tidak. Dan untuk adik-adik pelajar SMA, tadi saya sudah bilang, ya, pada penduduk Yasin, ayo, kita terdip berlalu lintas. Kita pakai by the service, ya. Mumpung masih gratis sampai berada SMA. Bisa nyaman, ya, bersih, aman. Kemudian jamnya juga runtutannya cepat banget. Kalau jam-jam sibuk itu per lima menit ada. Ya, mudah-mudahan ini sudah bisa menjadi merubah mindset dari masyarakat Banyumas khususnya yang biasanya kendaraan pribadi berlari ke moda transportasi umum. Itu yang semasknya mengurangi polusi dan lain sebagainya. Trans Banyumas juga melakukan sosialisasi kepada 500 siswa di SMA Negeri Dua Purwakerto bersama dengan Wakil Bupati Banyumas Sadewotri Lastiono. Dengan mendukung program menjaga lingkungan hidup dan hidup berkelanjutan secara sehat di SMA Negeri Dua Purwakerto ini, transportasi umum termasuk dari cara hidup sehat. Dengan menggunakan transportasi umum akan mengurangi polusi udara di Kabupaten Banyumas dan juga untuk menghemat BPM. Kegiatan hari ini tentang pendatangan dari Trans Banyumas itu menjadi pengalaman baru bagi saya karena sejujurnya saya juga belum pernah naik angkutan umum seperti ini dan ini juga sangat asik menurut saya dan untuk konten saya juga bagus, nyaman, dan dingin juga di sini. Yang didapat apa aja, Pak? Yang didapat, ada pengetahuan baru juga tentang angkutan umum contohnya ya itu Trans Banyumas Lalu saya juga bisa mengenal beberapa informasi-informasi tentang Trans Banyumas di sini Lalu di sini juga ada CCTV yang jadi di sini tuh bakal aman jadi kita semua di sini bakal diawasin oleh CCTV yang ada di sana Harapan untuk ke depannya semua bakal dengan adanya Trans Banyumas di sini kita semua jadi mengurangi kendaraan-kendaraan pribadi dan terutama untuk yang belum punya SIM kita jadi menggunakan angkutan umum yang sudah tersedia di Banyumas ini Di dalam bus Trans Banyumas juga dilengkapi kamera CCTV untuk menjaga ketertiban dan keamanan penumpang saat dalam perjalanan Tim Liputan Banyumas TV melaporkan terkini yangmer sangat cerihankan dan terkini yang pernah diatakan